Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan para produsen timah tidak perlu lagi meminta rekomendasi ekspor ke Gubernur sebab rekomendasi ekspor akan langsung dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kementerian ESDM akan memperlakukan aturan tentang tata cara dan persyaratan rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri. Aturan itu adalah payuh hukum bagi pemberian rekomendasi eksportir terdaftar produk timah batangan. Menurut Dirjen Minerba Kementerian SDM Sukiyar, seluruh eksportir timah batangan harus menyesuaikan dengan persyaratan yang ada dalam aturan tersebut. Belit baru itu juga tidak mewajibkan produsen mengekspor timah lewat bursa komoditas dan derivatif Indonesia. Terima kasih telah menonton!